Baik anak-anak, mis, lanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya Di pembelajaran 5 tentang ungkapan sayang dalam sebuah lagu dan gabungan dua kelompok bendas jenis Nah, kita tahu bahwa kita jika kita ingin mengungkapkan rasa sayang kita kepada seseorang Tidak hanya lewat kata-kata saja atau dengan puisi saja, tapi juga bisa melalui sebuah lagu Nah, coba kita perhatikan sama-sama di modul anak-anak Sara dan Lani bersahabat, mereka memiliki kesukaan yang berbeda Tetapi mereka saling menghargai, mereka juga saling menyayangi Ungkapkan rasa sayang dapat diucapkan melalui sebuah lagu Nah, di sini Sara dan Lani ini mereka bersahabat Mereka saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan yang lain Walaupun mereka memiliki kesukaan yang berbeda Nah, di sini Sara dan Lani ingin mengungkapkan rasa sayangnya melalui sebuah lagu Nah, karena kita tidak di dalam kelas Anak-anak tidak ketemu sama teman-temannya atau sahabatnya juga Jadi, kita nyanyi saja bersama-sama ya lagu tentang sahabat yang baik Jadi, anak-anak cukup menyimak videonya sambil bernyanyi juga Anak-anak bisa foto saat menyimak atau merekam saat anak-anak mengikuti video Atau menyimak videonya Ya, di sini saya akan putarkan satu lagu kita nyanyi bersama-sama Yang baik Yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, itu dia tadi lagu tentang sahabat yang baik Anak-anak yang tahu jawabannya siapa sahabat anak-anak yang baik Seperti lagu yang tadi Nah, selanjutnya Kita lanjutkan ke materi yang kedua Tentang gabungan dua kelompok benda sejenis Sarah dan Lani memiliki perbedaan Seperti tadi, dia memiliki kesukaan yang berbeda Mereka juga mempunyai persamaan Mereka senang makan bersama Nah, di sini ada tiga aiskrim dan empat aiskrim Mereka sama-sama sejenis ya Sama-sama aiskrim Tapi jumlahnya sama Lani membawa tiga aiskrim Kemudian Sarah membawa empat aiskrim Tapi sejenis sama-sama aiskrim Hanya jumlahnya yang berbeda Jadi, kita bisa jumlahkan Berapa kira-kira jumlah aiskrim Lani dan Sarah Di sini kita lihat Lani bawa tiga nih aiskrim Kemudian Sarah bawa empat Kalau dijumlahkan aiskrimnya Atau digabungkan Karena mereka makan bersama Tiga ditambah empat Jadinya berapa? Hitung saja aiskrimnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh Berarti, tiga ditambah empat Kalau pakai jari Jarinya anak-anak tiga dan empat Jumlahkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti, ada tujuh total keseluruhan aiskrimnya ya Aiskrim Lani dan Sarah Nah, caranya Tiga ditambah empat sama dengan tujuh Jadi, jumlah aiskrim seluruhnya adalah tujuh Nah, kalau nanti ada soal Seperti ini Cara mengerjakannya Tiga ditambah empat sama dengan tujuh Jangan lupa isi kata Jadi, jumlah aiskrim seluruhnya adalah tujuh Nah, sekarang coba anak-anak berlatih ya Di bawahnya Baik, Miss Pandu Dari soal yang pertama ya Rani lebih suka apel Rani membawa Di sini kita ganti empatnya jadi dua ya Dua kantong apel Ya, karena kita lihat di sini Hanya dua kantong apelnya Kemudian, setiap kantong berisi empat apel Maka, berapa jumlah apel yang dibawa Rani? Nah, ini kan Rani bawa dua kantong Tuh dan dua Kemudian, di kantongnya ini ada empat Berarti, kita jumlahkan setiap kantongnya ya Kantong yang pertama empat Ditambah kantong yang kedua juga empat Berarti, empat ditambah empat Sama dengan Anak, empat boleh juga simpan di kepala empatnya Jadi, setelah empat Lima, enam, tujuh, delapan Atau anak-anak bisa juga pakai dua jari Empat ditambah empat Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Berarti, delapan buah apel Yang Rani bawa Jadi, anak-anak tulis di sini Jadi, jumlah apel yang dibawa Rani Apel yang dibawa Rani adalah delapan Begitu juga yang lagi satu ini Anak-anak coba kerjakan sendiri Bani memiliki empat penghapus Bani membawa lima penghapus Jadi, anak-anak tulis di sini Misalnya, di sini juga Miss coba kasih soal yang lain Ini Miss Grace punya Buah jeruk tiga Yang kepanjang buah jeruk ya Kemudian Rani membawa empat buah jeruk Ini Miss Grace Ini Rani Nah, berapa jumlah buah jeruk Miss Grace dan Rani seluruhnya? Nah, anak-anak tinggal jumlahkan saja Tiga, tiga, ditambah empat Sama dengan Berapa tiga, tambah empat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti, tujuh ya Jadi Jumlah Buah jeruk seluruhnya adalah Tujuh Oke Ini adalah gabungan dua kelompok benda yang sejenis Jadi, dua kelompok benda Jika digabungkan Kita bisa jumlahkan Seperti Ais krim ini Dan buah apel ini Dan nanti ini penghapus Dan juga buah jeruk yang Miss contohkan lagi Oke Baik, anak-anak Miss Rasta Sekian materi untuk hari ini Tentang ungkapan sayang dalam sebuah lagu Dan Gabungan dua kelompok benda sejenis Jika ada yang masih kurang paham Atau kurang jelas Bisa tanyakan Miss Chris Buat yang kelas 1A Dan Miss Putri Buat yang kelas 1B Baik, sekian anak-anak Terima kasih sudah menyimak videonya Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!